Seorang wali nyentrik Gunung Pring Yogyakarta, jika menemui tamu yang datang ke rumahnya, senantiasa berpakaian sedapatnya. Kadang tak memakai baju, bahkan kain sarungnya pun tak jarang tersingkap menampakkan aurotnya dialah wali ulah Mbah Jogo Reso. Ketika Gusmik yang sowan, Mbah Jogo Reso berpakaian amat rapi bahkan duduk serta bertutur katapun amat sopan. Jika adanya orang yang akan dekat dengan Allah, atau orang itu akan menjadi orang yang besar, tamu itu akan dites dengan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh Mbah Jogo Reso. Tetapi, jika akan merasakan keburukan atau menjadi orang durhaka, maka akan dites dengan sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari, Gusmik bersama Hamim Hashim kemayan ke diri menemui Mbah Jogo Reso. Waktu itu Gusmik ditempeleng dengan amat keras oleh Mbah Jogo Reso sehingga pipinya tampak memerah. Gusmik setelah itu mundur agak menjauh dari Mbah Jogo Reso. Tetapi, Nyai Jogo Reso yang saat itu berposisi di samping pintu itu malah menyuruh Gusmik untuk maju mendekat. Gus, sampai yang maju lagi, kata Nyai Jogo Reso. Gusmik pun maju lagi lebih dekat, tapi kembali ditempeleng lebih keras lagi sehingga matanya tampak berkaca-kaca menahan sakit. Gusmik mundur, tapi Nyai Jogo Reso kembali menyuruhnya maju, bahkan lebih dekat lagi. Kembali Mbah Jogo Reso menempeleng Gusmik buat yang ketiga kali, sehingga wajahnya tampak makin merah sehabis ditempeleng buat yang ketiga kalinya, serta Gusmik berniat maju lagi, Nyai Jogo Reso menjegahnya. Sudah Gus cukup, kata Nyai Jogo Reso. Ketika akan berpamitan pulang, Mbah Jogo Reso memeluk Gusmik cukup lama. Memang setelah itu Gusmik menjadi ulama yang sangat disegani dan doanya banyak dikabulkan oleh Allah SWT. Walauhu Alem. Terima kasih telah menonton!